Sara Kamu mama grounded ya? Karena kamu tidak ikut pemotretan Apa pentingnya pemotretan sih mah? Itu kok penting buat mama doang? Ya pokoknya selama satu minggu ini kamu tidak kemana-mana Pulang sekolah langsung pulang Gak ada tuh ya dance dance kayak gitu segala Ya berarti mama digranded juga dong karena gak ikut pemotretan Ya makanya itu, kamu itu kasih contoh yang bagus buat anak kamu Selamat datang di Cameo In Character Kita semua tahu kalau parenting itu sesuatu yang sangat penting Tapi tidak semua orang mau dan sanggup untuk melakukannya Kenapa? Karena memang sangat sulit dan tidak mudah Kali ini tim In Character sudah mendatangkan dua narasumber yang memang cocok sekali untuk membahas topik yang satu ini Yaitu Bad Parenting Sekarang kita sudah ada Monica dan Sara Halo Thank you loh kita berdua sudah diundang ke Cameo Ya memang, memang paling cocok untuk topik ini ya Topiknya Bad Parenting, kenapa? Karena kan Monica ada sebagai orang tua Orang tua dan Sara sebagai anaknya ya Walaupun memang terlihat seperti kakak adik ya Ya kan, tentunya dong Jadi memang kita undang ini karena kita bahas topik yang memang sangat menarik sih Oke Parenting tapi kenapa bad? Hmm kenapa tuh? Nah kita cari tahu di perbincangan kali ini Siap Oke mungkin pertanyaan pertama saya akan tanya kepada Monica Sarah Oh Sarah Kepada Sarah ya Buat Sarah, Monica ini orang tua yang seperti apa sih? Oke Oke Kalau buat Sarah mau nikah nih orang tua yang cuek banget ke anaknya Hmm Oke Pilih kasih Oke Jadi Kok kamu ngejelek-jelekin mama disini? Wah Emang iya kan? Terus? Ya Ya gak peduli sama keluarganya Cuma peduli sama diri sendiri Oke Begitu sih Oh Itu kan menurut kamu Tapi sebenernya kan gak kayak gitu Ya kenyataannya begitu Dari ibu Dari mama Monica Hmm Sarah itu anak yang kayak gimana sih? Sarah itu menurut aku dia anak yang baik sebenernya Cuman egonya itu tinggi banget Dia ngerasa kalo dia aja yang paling menderita di rumah itu Padahal di rumah kita masih banyak ada tere juga Masih banyak yang menderita ya? Iya saya pun menderita di suami saya tolong Oke oke Ya maksudnya kayak gitu Jadi kayak dia ngerasanya dia aja gitu Dia egonya masih terlalu tinggi menurut aku Gini Sarah untuk kekeluarganya yang lain itu seperti apa? Yang dari mama Monica lihat Ke adik-adiknya maksudnya Ke adik-adiknya? Ke adik-adiknya dia juga Sendiri-sendiri dia main cuman sama Siapa? Temen kamu? Leo Leo Terus Tere juga sama temen-temannya Jadi mereka juga di rumah punya kesibukan masing-masing gitu loh Tapi aku masih care kok sama adik-adik kamu Ya kalau misalnya mereka lihat kesusahan banget mungkin Tapi mama sih gak pernah lihat Mama aja gak pernah lihat Tapi kalau misalkan dari mama Monica sendiri Kira-kira apa sih yang real dilakukan selama ini dari mulai Sarah kecil Sampai dengan dosa besar ini yang memang menurut Monica itu Wah ini udah saya lawan yang terbaik nih Ya contohnya aja hal kecil lah ya misalnya dari pemilih Kan dia sekarang udah lagi mau pacaran-pacaran segala macem Aku maunya jangan sampai menyesal mendapatkan seseorang yang salah Oke Jadi cari orang yang terbaik Latar belakangnya yang benar Makanya itu Waktu dia deket sama cowok pun Aku harus tau siapa cowok ini Dari mana asal-usul keluarganya gitu Hal kecil sih memang Cuman itu berdampak besar untuk dia ke depannya nanti Nah menurut Sarah gimana? Itu kan suatu hal yang memang dilakukan oleh mama untuk menjaga kamu gitu Ya tapi mama gak pernah nunjukin itu langsung ke aku sih aku rasanya Yang kamu rasain apa? Ya mama cuek aja sama aku Aku mau sama siapa mau pergi sama siapa yang gak peduli juga Mama sama Leo Mama udah tau Ini temen kamu dari kecil Waktu kamu pacaran sama Jeremy Mama setuju karena apa? Karena Ibit Bebet Bobotnya dia tuh jelas Mama tau gak kalau Sarah tuh udah pacaran dah lama sebenernya Udah pacaran-pacaran sama Betul Sarah Udah mulai pacaran sebenernya udah bukan baru mau mulai Ya tapi yang official lah Oh yang official Yang maksudnya diketahui ibunya kan baru satu Ya karena mama gak perhatian sama anak ya Karena kamu juga gak pernah cerita sama mama Padahal mama kan jadi partner kamu Ya gimana aku mau cerita Mama gak pernah juga terbuka sama aku Gak pernah ada waktu buat aku Ada satu pertanyaan sebenernya untuk Sarah Selama ini kan kamu pacaran Ya kan Kenapa pacaran Dari umur berapa pacaran? Aku dari 15 Dari 15 tahun udah pacaran 15 Yakin kamu Tunggu dulu mama mau nikah Mungkin ada beberapa hal yang mama gak tau Saya mau tanya Sarah selama pacaran selama ini Uff Ini pertanyaan yang cukup sensitif Pernah gak melakukan hubungan seks? Kalo sampe seks sih enggak ya Cuman Ya Seperti itulah Seperti itulah Seperti itulah Seperti itulah Pusing gak jadi ibunya? Harus dijagain kan Makanya itu apa-apa tuh cerita Sarah Mama ada waktu melebut aku Ada mama di rumah terus Ada mama di rumah terus Tapi sibuk sendiri kan Susah kan diajak ngobrol anak Oke ABG kayak gini Berarti belum pernah sampai berhubungan seks Tapi hampir Jangan sampe dong Kayak mama Nah oke Kita tunggu sampe sini Monica Saya mendapat informasi kalo memang Monica waktu itu Sarah itu adalah hasil dari hamil di luar nikah Betul? Iya betul Bersama dengan Hobi Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah memang Gak sengaja atau Gak kan memang awalnya memang pacaran sama Tobi Cuman mungkin Saat itu saya masih buta akan Cinta dan lain-lain Jadi semuanya diberikan lah sama Tobi Makanya aku gak pengen banget Sarah mengalami hal yang sama sama aku Biar Sampai dia mateng dulu semuanya siap Baru setelah mau menikah ya silahkan gitu Jangan salah mengulang kejadian seperti aku Nah kalo misalkan Mama ada waktu buat Sarah Kira-kira Sarah Berani gak untuk cerita hal-hal yang memang Sarah lakukan di luar sama mama Tanpa ada rasa takut akan dikekal atau gak Kayaknya aku gak ragu sih ya Soalnya Mama pasti bakal ngarahin aku Ngatur lebih ke ngatur mama tuh Jadi pasti apa yang aku pilih itu biasanya salah mulu dimana mama gak pernah bener Contohnya apa Yang menurut kamu bakalan di Pilihan-pilihan kamu Di berbagai hal ya Yang menurut kamu ini bakal ditentang sama mama itu apa Apapun itu Kayak misalkan aku Aku ada kegiatan Aku bilang ini penting Menurut mama gak penting Lebih penting urusan dia Contohnya Jadi Waktu itu sempat ada pemotretan Di rumah Oh kayak di rumah ada pemotretan At the same time aku harus latihan dance Karena aku mau perform Oke And then aku bilang Aku udah jelasin Aku gak bisa kalau aku harus cancel Tapi mama tetap gak bolehin aku keluar Dia bilang lebih penting pemotretan dibanding acara aku Karena Boleh ya mama? Jawab ya Itu sewa fotografer mahal Ya aku juga udah latihan dance Mama udah dari jauh-jauh hari sebelum kamu bilang Kalau akan ada perform dance itu Kan ada satu hari doang untuk kamu Kasih waktu Abis itu ntar kamu latihan lagi Silahkan deh Iya kan ini latihan dance aku gak sendiri Ada yang penting Kamu selalu patahin Enggak aku gak bisa Aku gak bisa Selalu kayak gitu Ya emang kenyataannya kayak gitu Tapi kan mama udah dari jauh-jauh hari Ya aku juga dari jauh-jauh hari Kadang-kadang kita berdua gak nyambungnya disitu Monica tau kalau Sarah Hari itu mau ada perform dance Dia ngasih tau nya dadah kan Saat jadi kita lagi mau foto Oh tiba-tiba dia mau keluar aja Kan ditanya dong mau kemana Mau perform ya nanti dulu Kita keluarin foto Abis itu kamu jalan deh Terserah Cuman karena di sekolah Pergi tiba-tiba Jadinya aku selalu kasih grounded 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 ke dia Jadi keras gitu loh Ya justru karena Banyak larangan aku jadi kayak Ngerasa gak bebas Bukan dilarang Selesain dulu tugas disini Abis itu kamu bisa lanjutin lagi Ngerjain tugas yang lain Gak gitu kenyataannya Kalo aku mungkin boleh Boleh melihat Problemnya ada di Komunikasi yang memang Gak disinkronis Kalo kedepannya akan terjadi lagi Harus bagaimana Ya harusnya sih Bisa menengahnya adalah Bapaknya ya Cuman karena bapaknya itu tidak bisa Bapaknya masih ada by the way Bapaknya masih ada Cuman kurang andil aja dia lebih Memilih untuk Bekerja di luar Pulang tengah malam Yang akhirnya Gak ada yang memimpin di keluarga kita Buat Mama Monica Seberapa penting sih Image dari Keluarga Kalau menurut aku Penting Karena Biarlah yang tau Isi rumah kita Cuman kita aja Biar orang-orang Melihat kita itu Suatu gambaran yang sempurna Kenapa Kenapa harus Kenapa harus gitu Kenapa berfikirnya seperti itu Ya karena gak perlu orang lain Tau keburukan Yang ada di dalam rumah kita Biarlah itu Menjadi konsumsi kita aja Kalo orang luar Biar ngeliat kita Adem ayem Aman Tentram Damai Gitu Kalo Bu Sarah sendiri Sebenernya gimana Apakah gak apa-apa Apa memang harus terlihat Terlihat baik Enggak Menurut aku gak harus terlihat baik Kalo emang Baik ya baik Tapi kenyataannya ini enggak ya Gak baik-baik aja Ini buat apa terlihat baik Kalo misalkan emang sebenernya gak baik-baik aja Ya karena Waktunya juga mepet ya Ada satu pertanyaan dari masing-masing Aduh Oke Untuk Mama Monica Panas ya Saya aja yang nonton panas ya Oke Untuk Mama Monica Menurut Mama Monica Parenting yang selama ini dijalankan itu Sudah benar Atau masih akan diperbaiki lagi Kalo sudah benar Apa saja Kalo perlu diperbaiki lagi Apa saja yang perlu diperbaiki Oke mungkin Setelah acara ini Saya ngerasa memang belum sempurna Jadi mikir bakal mungkin Komunikasi kita mungkin harus diperbaiki nantinya Cuman Kalo Saya lihat Yang Udah saya jalani Sebenernya saya ngerasanya benar Cuman karena melihat Jawaban dari Sarah dari tadi Kayaknya Semuanya salah mungkin Harus ada diperbaiki Yaitu komunikasi kita Yang selama ini Benar itu apa aja Benar saya kontrol semuanya Dengan Apa yang mereka mau Selalu mereka dapat Dengan Segala macem lah Yang ada di rumah Fasilitas itu kan selalu udah ada Itu udah termasuk didikan dari saya Oke Untuk Sarah sendiri Kira-kira Apakah Ya selama ini Sudah benar Atau kan Memang kamu punya harapan lain Yang dilakukan oleh orang tua Oleh mama Atau papa Untuk Mengajari kamu sesuatu yang memang kamu butuh Ya aku ngerasa Ya itu Mau pilih kasih aja Nggak ideal Oke Jadi mungkin ya Bersikap lebih ideal sama anak-anaknya Perhatiannya juga sama Enggak cuman ngasih perhatian khusus ke satu anak doang Oh wow Oke Point taken Dari Sisi mama Udah tau Kira-kira apa yang diharapkan Yaitu supaya semuanya berjalan dengan baik Dengan cara Mama Mengatur Mengontrol Tapi dari sisi anak Dari sisi Sarah itu Dia butuh Perhatian Dan juga Keadilan Karena itu penting Oke kalau gitu Kita sedangin saja dulu Nextnya mungkin saya akan panggil ya Nanti saya coba cek jadwal bapaknya ya Tobi ya Saya akan panggil Mungkin Tobi akan bareng Pak Paling deket Tobi sama siapa? Tobi paling deket Ya nggak deket sama siapa-siapa Nggak deket sama siapa-siapa Di nomor nggak deket sama siapa Temennya yang deket siapa? Si Namanya siapa? Tau temennya nggak? Tau temen kantornya Randy Oke Mungkin saya akan panggil Tobi sama Randy ya Biar dia tau nih Biar kita juga sama-sama tau gimana sih sebenernya Perasaan Tobi Perasaan Tobi Atau perspektifnya dari dia Oke Kita sudahi saja Ada satu pepatah Yang Saya pernah denger Pepatahnya seperti ini Seorang ibu Yang hamil di luar nikah Bukan berarti ibu tersebut Brengsek Namun juga Seorang anak Yang memang Terlihat kurang ajar Tapi ibunya tidak pernah mengajarinya Bukan berarti anak itu brengsek Ibu yang tidak pernah mengajari anaknya Tapi suka marah-marah kepada anaknya Mungkin ibu itu brengsek Itu Saya Martin Hanogra Sampai ketemu lagi di Incharacter berikutnya Ciao Tidak 3 4 1 2 3 6 8 Terima kasih.